Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya mau katakan bahwa roh yang ada di dalam kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban Pemenang tidak pernah takut Penakut tidak pernah menang Hari ini topik ini saya akan angkat bersama dengan kita Karena ada kisah tentang 12 pengintai Yang ketika mereka mengintai Mereka mengalami ketakutan Saudara tetap kuat, tetap semangat Di dalam bumi Sebab Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengalami kemenangan Ingat, pemenang tidak pernah takut Dan penakut tidak pernah menang Sebabnya, saudara Carilah Tuhan Carilah wajahnya Carilah kekuatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita membaca bilangan 13 Tentang ke-12 pengintai Tuhan berfirman kepada Musa Surulah beberapa orang Mengintai tanah-kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel Dari setiap suku nenek moyang mereka Haruslah kau suruh seorang yang Semuanya pemimpin-pemimpin Di antara mereka Lalu Musa menyuruh mereka Dari padang burun paran Sesuai dengan tita Tuhan Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel Dan inilah nama-nama mereka Dari suku Ruben Syamua bin Sakur Dari suku Simeon Safad bin Hori Dari suku Yehuda Kaleb bin Yefune Dari suku Isakar Higal bin Yusuf Dari suku Efraim Hosea bin Nun Dari suku Benyamin Palti bin Rafu Dari suku Sebulon Gadiel bin Sodhi Dari suku Yusuf Yakni dari suku Manashek Gadiel bin Susi Dari suku Dan Amiel bin Gemali Dari suku Guel bin Mahdi Dari suku Asher Setur bin Mikael Dari suku Naftali Nahdi bin Woti Dari suku Gad Guel bin Maki Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yusuf Saudara Yang Tuhan pilih itu adalah Kepala-kepala Pemimpin-pemimpin Di antara mereka Kepala-kepala Dari antara Orang Israel Jadi yang Tuhan pilih itu Bukan orang yang biasa-biasa Orang yang biasa memimpin Orang yang punya kapasitas Namanya pemimpin Berarti terpilih Dari antara orang-orang yang hebat Dan dari kedua belas pemimpin itu Diantaranya ada seorang Dari suku Efraim Yaitu Hosea bin Nun Dan ada juga Seorang dari suku Yehuda Yaitu Khaled bin Yefune Di antara mereka itu Juga pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Nah saudara Selanjutnya dari orang-orang pilihan ini Mereka dijadikan pengintai Saudara Dari pemimpin-pemimpin ini Mental mereka digembelin Menjadi pengintai-pengintai Nah saudara Kalau kita kenal Pengintai-pengintai itu Untuk Sebagai orang percayaan Itu adalah Pendoa-pendoa syafaat Orang-orang yang mengintai Orang-orang yang berdiri di menara Orang-orang yang bangun hubungan dengan Tuhan Dan orang-orang yang berjaga-jaga Serta melihat keadaan di alam roh Apa yang terjadi Dan apa yang harus dilakukan Pengintai-pengintai ini bertugas Untuk Melakukan pemantauan Apa yang mereka Lihat di negeri musuh Dan dengan melihat kekuatan musuh Seharusnya pengintai itu memiliki Satu perencanaan Untuk bagaimana mereka menaklukkan Kekuatan musuh Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Pengintaian ini merupakan hal yang sangat penting Di dalam kehidupan iman Karena dengan melakukan pengintaian kita Membangun strategi Membuat perencanaan Membuat kalkulasi Membuat Hitung-hitungan Bagaimana kita menaklukkan musuh-musuh yang kita lihat Lalu selanjutnya pengintai-pengintai ini Disuruh oleh Musa seperti ini Maka Musa menyuruh mereka untuk Mengintai tanah kanaan Katanya kepada mereka Pergilah dari sini ke tanah negeb Dan naiklah ke pengunungan Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah Apakah mereka sedikit atau banyak Dan bagaimana negeri yang didiaminya Apakah baik atau buruk Bagaimana kota-kota yang didiaminya Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka Atau di tempat-tempat yang berkumbu Dan bagaimana tanah itu Apakah gemuk Atau kurus Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak Tabahkanlah hatimu Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu Waktu itu ialah Musim hulu hasil anggur Mereka pergi ke sana Lalu mengintai negeri itu Mulai dari Padanggurun Sim Sampai ke Rehob Ke jalan yang menuju Hamad Lalu di sana mereka mengambil Hasil-hasil yang ada di sana Dan mereka mendapati di sana Berlimpah suhu dan madu Sudah raih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya pengintaian yang mereka lakukan itu Dibuat dalam waktu 40 hari Sesudah lewat 40 hari Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu Dan langsung datang kepada Musa Harun dan segenap umat Israel Di Kades di Padanggurun Paran Mereka membawa pulang kabar Kepada keduanya Dan kepada segenap umat itu Dan memperhatikan kepadanya Sekaliannya Hasil dari negeri itu Mereka menceritakan kepadanya Kami sudah masuk ke negeri itu Kemana kau suruh kami Dan memang Negeri itu berlimpah-limpah Susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya bangsa yang diam Di negeri itu kuat-kuat Dan kotanya berkubu Dan sangat besar Juga keturunan enak Telah kami lihat di sana Orang Amalek Diam di Tanah Negep Orang Het Orang Yebus Orang Amori Diam di Pegunungan Orang Kanaan Diam sepanjang laut Dan sepanjang tepi Sungai Yordan Kemudian Kaleb Mencoba menentramkan Hati bangsa itu Di hadapan Musa Katanya Tidak Kita akan maju Dan menduduki negeri itu Sebab kita Pasti akan mengalahkannya Sudara pengintaian Empat puluh hari Memberikan hasil yang Maksimal Bahwa mereka Mengamat-amati Keadaan negeri itu Dan mereka mendapati Bahwa negeri itu Sungguh amat baik Hasil yang ada padanya Sayangnya Mereka melihat Musuh-musuh yang ada di sana Itu orang Het Orang Amalek Orang Yebus Orang Amori Yang di sana Mereka menganggap Mereka jauh lebih besar Selama ini Mereka berjalan dengan Tuhan Tuhan telah melepaskan mereka Dari bangsa Mesir Mereka tidak percaya Bahwa Tuhan itu Sanggup untuk Melepaskan mereka Juga dari tangan-tangan Orang Amalek Orang Het Orang Yebus Orang Amori tersebut Sudara ku yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Kemudian Kaleb dengan iman Menenteramkan hati bangsa itu Di hadapan Musa Katanya Tidak Kita akan maju Dan menuduki negeri itu Sebab kita pasti Akan mengalahkannya Sudara ku yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Di antara Kedua belas pengintai itu Masih Tuhan disahkan Orang-orang yang punya iman Bahwa mereka punya Keyakinan Bahwa untuk Sanggup Mengalahkan musuh-musuh yang ada Pada mereka Sama saudara yang diberkati Ke sepuluh orang yang lain Tetap saja mereka bersikeras Dengan hasil pengintai mereka Yang mengatakan Kita tidak dapat maju Menyerang bangsa itu Karena mereka Lebih kuat daripada kita Juga kata mereka Menyampaikan kepada Israel Kabar busuk Tentang negeri yang diintai mereka Saudara Kabar busuk Berbicara tentang hoas Berbicara soal yang Melebih-lebihkan Berbicara kabar yang Menggetar Menggentarkan Hati bangsa Israel Dengan berkata Negeri yang telah kami lalui Untuk diintai adalah Satu negeri yang memakai penduduknya Dan semua orang yang kami lihat Di sana adalah Orang-orang yang tinggi-tinggi Perawakannya Juga kami lihat di sana Orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari Orang-orang raksasa Dan kami lihat Diri kami seperti belalang Dan demikian juga Mereka terhadap kami Saudara ku yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Hasil pengintai ini Memberikan hasil Yang memuaskan tentang Tumbuh-tumbuhan Produk-produk yang ada di sana Tetapi Mengecewakan Dalam hal mereka Ketakutan Melihat musuh-musuh Yang ada di sana Di antara mereka Hanya dua orang Yaitu Joshua dan Caleb Yang tetap memiliki iman Untuk Tetap Berkemenangan Nah saudara ku yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Iblis datang untuk Mencuri damai sejahtera Memberikan ketakutan Memberikan intimidasi Kamu gak tangguh Kamu mau memulai segala sesuatu Kamu itu gak punya uang Kamu memulai segala sesuatu Kamu gak punya kekuatan Kamu gak punya koneksi Nanti kalau kamu maju di sana Kamu akan Blah-blah-blah Dengan sebagainya Akhirnya roh intimidasi Roh ketakutan itu Membuat seseorang Tidak mampu melakukan Apapun Ketakutan itu Sudah melumpuhkan Semua Keberadaannya Saudara ku Hasil penyintaian Dari bangsa Israel Kita lihat bahwa Yang pertama Mengakibatkan mereka Takut Tidak percaya diri Kita tidak dapat maju Menyerang bangsa itu Mereka lebih kuat Daripada kita Pengintai itu Tidak membawa mereka Kepada satu tekad Semangat Rencana dan strategi Untuk mengalahkan musuh Tetapi Mengakibatkan mereka Ketakutan Tidak percaya diri Karena yang mereka melihat Musuh Mereka jauh lebih hebat Yang kedua Mereka mempercayai Hal yang salah Juga mereka menyampaikan Kepada orang Israel Kabar busuk Tentang negeri Yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah kami lalui Untuk diintai Adalah suatu negeri Yang memakan penduduknya Dan semua orang Yang kami lihat disana Adalah orang-orang Yang tinggi-tinggi perawakannya Saudara Kalau kita sudah memiliki konsep Tentang sesuatu hal Dan kita terus mempercayai itu Maka Sesuatu yang kita percaya Kita ulang-ulang Dan kita Katakan hal itu Dengan Satu keyakinan Maka itu akan menjadi Hal yang benar Padahal itu sesuatu yang salah Mereka mempercayai Hal yang salah Bahwa negeri yang telah kami Lalui Untuk diintai adalah Suatu negeri yang memakan penduduknya Saudara Negeri yang memakan penduduknya Berarti mereka kanibal dong Apakah seperti itu Tetapi tidak Tidak demikian Saudara Bahwa tidak ada seorang pun Yang mampu menguasaimu Manusia yang lainnya Jadi apa yang mereka lihat Adalah sesuatu yang mereka lihat Mereka percayai Dan mereka yakini Itu sesuatu yang Jauh lebih hebat daripada mereka Sementara mereka adalah Bangsa besar Bangsa pilihan Allah Yang disertai oleh Tiang awan Tiang api Dan bagaimana Tuhan melakukan Perkara-perkara yang dasyat Dan luar biasa Mereka tidak melihat Tuhan Mereka hanya melihat Kekuatan musuh Ada berapa banyak orang Saudara ketika mereka melihat Masalah yang dibesarkan Masalah itu Yang dibesarkan adalah Kekuatan musuh Yang dibesarkan adalah Bagaimana Kita mempercayai Sesuatu hal yang Sungguhnya membuat kita Kalah Membuat kita tidak mampu Membuat kita tidak tanggung Saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Mempercayai hal yang salah Kita mengulang-ulang Dengan apa yang kita lihat Akhirnya itu menjadi Sebuah kebenaran Kebenaran yang Tidak tepat Saudara Kemudian mereka mempercayai Menegeri yang kami lalui Itu adalah Orang-orang yang memakan Penduduknya Semua yang kami lihat di sana Orang-orang yang tinggi Hati-hati saudara Kalau kita sudah mempercayai Hal yang salah Untuk kita jadikan kebenaran Pada akhirnya kita akan Meredupkan iman kita Kemudian mereka membesarkan Kekuatan musuh Juga kami lihat di sana Orang-orang raksasa Orang enak Berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat Diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka Terhadap kami Saudara mereka memandang Mereka seperti belalang Perumpamaan antara belalang Kecil sekali itu saudara Mereka katakan Orang-orang enak di sana Seperti raksasa Dan mereka seperti belalang Mereka mengumpamakan Mereka itu sangat kecil Di hadapan orang-orang enak Dimanakah iman Dimanakah Tuhan Membesarkan kekuatan musuh Akan menjadikan engkau Imanmu lebih kerdil Dari apapun juga Kalau mau dibilang Secara realistis Kita manusia Dengan orang yang mungkin Badannya besar Tidaklah seperti belalang Belalang itu kan sangat kecil Tetapi ada banyak orang Lebih suka membesarkan Kekuatan musuh Karena dengan demikian Dia Konsepnya begini Dia lebih suka Mempercayai Apa yang dia yakini Dengan mempercayai Apa yang dia yakini Dia merasa bangga Memang kita orang kecil kok Memang kita gak mampu kok Padahal dia tidak tahu Kuasa perkataan itu Apa yang engkau percayai Itu akan diperhitungkan Sebagai satu kebenaran Kau percaya engkau tidak mampu Kau percaya kau adalah orang kecil Kau percaya bahwa engkau Tidak punya kekuatan Kau percaya engkau gak punya uang Kau percaya engkau gak punya koneksi Kau percaya engkau gak punya Iman itu jadilah Seperti yang kau mau Saudara Hasil pengintaian Dari 12 pengintai Dua orang Yang tetap memiliki iman Yang ke 10 lainnya Takut Tidak percaya diri Mempercaya hal yang salah Membesarkan kekuatan musuh Dan semuanya itu Relevan dengan kehidupan kita Sehari-hari Ada berapa banyak orang Ketika mereka gak punya duit Mereka merasa langsung Tidak Tidak mampu menjalani hidup Ada satu keluarga Dia bunuh diri Istri dan suami Kemudian anak-anaknya Dia bunuh diri juga Karena mereka tidak punya sesuatu untuk dimakan Dan mereka berpikir Lebih baik kami mati Saudara Ada banyak orang-orang yang suicide Memilih untuk membunuh iman Memilih untuk membunuh diri sendiri Daripada mereka sebetulnya Menguatkan iman mereka Untuk bekerja Dengan susah payah Saudara Aku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Biarlah hari ini Saya mau katakan Orang benar akan hidup oleh iman Kalau kita tidak percaya diri Kalau kita takut Kalau kita mempercaya hal yang salah Kalau kita membesarkan kekuatan musuh Yang rugi adalah kita sendiri Saudara Kita kemudian akan mengalami tekanan demi tekanan Orang yang melatih dirinya Untuk takut Itu sama dengan orang yang Mengecilkan kekuatan Tuhan Tetapi orang yang melatih dirinya Untuk beriman Itu sama Kisah para rasul Kisah para rasul 20 Ayat 24 berkata Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai Garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah Saudara rasul Paulus menuliskan bahwa Untuk mencapai garis akhir Kadangkala kita tidak boleh menghiraukan nyawa kita Harus ada pengorbanan Setiap orang yang pengen jadi juara dia Harus berlatih dengan keras Untuk menjadi pemenang Mulailah di saat orang lain Sedang membuat alasan untuk menunda Teruslah berlari Ada banyak orang memilih untuk give up Ada banyak orang untuk memilih Saya Gak mampu untuk berkorban seperti ini Lalu banyak orang kemudian sebelum mencapai garis akhir Mereka sudah give up Sudah berhenti Sudah tidak mau lagi berlari Dan saudara banyak orang kemudian Ada yang masih pengen berlari Tapi dia menunda Dia pending Dia bilang Tunggu saya lagi gak kuat Saya mau istirahat dulu Menenangkan diri Berdiam diri Di dalam berdiam diri mereka kemudian menunda Kemudian Iblis mengambil kesempatan Dan kemudian Akhirnya betul-betul berhenti dengan jalan Saudara terus berlari Di saat orang lain Mulai menyerah Kita tidak diciptakan Tuhan Untuk Memiliki ketakutan Tetapi kita diberikan roh Yang membangkitkan Kekuatan kuasa dan ketertiban Saudara Rasul Paulus berkata Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Dalam arti kata begini Memang kalau mau berjuang Kadang-kadang kita sedang bertarung nyawa Memang kalau kita mau berjuang Ada hal-hal yang kita korbankan Memang kalau kita mau berjuang Kita harus fokus Bagaimana kita memperlengkapi diri Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan Saudara untuk mencapai garis akhir Kita harus menyelesaikan pertandingan kita Di saat ada orang lain menunda Teruslah berlari Di saat ada orang mulai menyerah Kamu jangan menyerah Saudara apapun yang menjadi pergumulanmu Rumah, tanggamu, keluargamu, suamimu, istrimu Jangan pernah menyerah Ambil waktu untuk Yuk berdoa Maka Tuhan akan memberikan kekuatan Jangan menunda Jangan berhenti berlari Tapi kalau hari ini Engkau mungkin lagi capek Lagi lelah Engkau boleh berdiam diri Dan kemudian melangkah lagi Amen Kedua belas pengintai Saudara Di antara kedua belas pengintai Dua orang yang penuh semangat Yang lain Give up Give up Dan melihat hal yang negatif Dari masalah-masalah mereka Memang kalau mau berlari Harus fokus ya Saudara Bayangkan seorang sementara berlari Terus dia lihat pacarnya Kemudian dia melambai Kemudian akhirnya langkahnya terhenti Tidak lagi melangkah maju Saudara Jangan pernah menyerah Teruslah berlari Di dalam Tuhan Amen Galatia 1 ayat 10 berkata Jadi bagaimana sekarang Adakah aku cari kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Adakah aku coba berkenan Kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencoba Berkenan kepada manusia Maka aku bukanlah Hamba Kristus Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus 12 pengintai 10 orang itu kompak Dan mereka lebih banyak 10 dibanding 2 Mereka lebih banyak Daripada Joshua dan Caleb Mereka sama-sama mengakui Kebesaran musuh mereka Mereka sama-sama Berjalan bergandengan tangan Kadangkala saudara Komunitas yang lebih besar Bukan berarti mereka benar Segala sesuatu yang diulang-ulang Dan dipercayai Itu kemudian akan menjadi Sebuah kebenaran Dan bahkan kemudian Komunitas yang Berhimpun jauh lebih besar Kemudian Mereka merasa Ini mayoritas Yang mayoritas pasti benar Belum tentu saudara Mayoritas belum tentu benar Minoritas belum tentu salah Mayoritas belum tentu kuat Minoritas belum tentu lemah Saudara kau yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Selama kita berpegang Pada satu kebenaran Yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Jangan berpihak Hanya karena Satu kepercayaan Yang dipercayai Oleh mayoritas Mereka mempercayai Secara mayoritas Bahwa Kita pasti kalah Kita pasti give up Kita pasti Tidak akan berkemenangan Tetapi yang dua Orang ini tetap bertahan Saudara Beranilah menjadi Benar meskipun sendiri Beranilah menjadi kuat Meskipun sendirian Karena ada orang-orang Yang memutuskan Untuk menyerah Tetapi ada orang-orang Yang memutuskan Untuk bertahan Justru yang bertahan Itu jauh lebih sedikit Bukan berarti mereka Lebih sedikit Lalu kemudian Engkau merasa Wah ini gak mungkin Ini kita cuman sedikit Banyak yang salah Jalan Tapi merasa tenang Karena banyak teman Yang sama-sama salah Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Perhatikan komunitasmu Segala sesuatu yang Diulang-ulang Akan berubah menjadi Satu kepercayaan Yang dibenarkan Tetapi orang yang Mempercayai sesuatu Yang benar-benar Sesuai dengan Alkitab Sekalipun dia sendirian Tetaplah berjuang Jangan mencari Kesukaan manusia Karena kesukaan manusia Mencari minorit Mencari mayoritas Mencari apa yang Mereka sama-sama Percayai Kenapa LGBTQIA++ Itu semakin banyak Karena mereka Mulai membangun Kekuatan di dalam Mayoritas Dulu mereka minoritas Kemudian mereka Memperkuat menjadi Komunitas-komunitas Mereka masuk di Parlemen-parlemen Mereka masuk di dalam Lembaga-lembaga Mereka masuk di dalam Organisasi-organisasi Dan mereka membuat Kebijakan-kebijakan Yang pro Kepada Pro kepada Kehidupan mereka Yang sebenarnya itu Salah Sedara Mereka menjadi Mayoritas Di negara-negara Tertentu Mereka berhasil Memasukkan kebijakan-kebijakan Yang pro LGBTQIA Dan Hak untuk Persamaan gender Dengan gender Netral Sedara ku yang diberkati Banyak yang salah jalan Tapi merasa tenang Karena Banyak teman Tapi kalau itu salah Itu tidak memberikan Kekuatan Mari Sedara Kita bertobat Sungguh-sungguh Cari kesukaannya Tuhan Hari ini saya mau Simpulkan bahwa Jadilah pemenang Sekalipun engkau Di minoritas Yang kedua Tuhan memberikan roh kita Ruh keberanian Makanya kita lihat Musuh kita Dengan cara pandang Perspektifnya Tuhan Tuhan mengatakan Engkau Di dalamku Jauh lebih besar Daripada Masa Amin Sudara Sudara diberkati Sekalipun hanya Yosua dan Kaleb Tetapi mereka Tetap memegang Janji Tuhan Dan kemudian Oleh karena Mereka mengatakan Membawa kabar busuk Dari 10 orang ini Mereka mempengaruhi Sebagian besar Orang Israel Untuk Sama-sama Takut Dan tidak Mempercayai Tuhan Sudara Jadi Jangan bersikap Begini Saya netral kok Saya kan tidak Sekalipun saya Tidak beriman Saya enggak Mempengaruhi orang lain Sudara Imanmu bisa Mempengaruhi orang lain Ketika engkau Tidak punya iman Ketika engkau Mempercayai hal yang salah Engkau bisa Membawa impact Kepada orang lain Dan ingat Sudara Kita harus menjadi Garam dan terang Tapi kalau Ketakutan kita Terimpartasi ke orang lain Dan mereka ikut-ikutan Ketakutan Maka bangsa Israel 40 tahun Mereka Berkeliaran di Padanggurun Oleh karena Kesepuluh pengintai Yang membawa kabar Dukung ini Ingat Sudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Apapun yang kita percayai Akan membawa dampak Kalau kita percaya kepada Kristus Pasti akan menjadi garam Kalau kita percaya bahwa Kita lemah Itu juga akan membawa dampak Bagi orang lain Dampak yang buruk Jadilah pengaruh yang baik Jadilah pengaruh yang benar Dan carilah Kesukaan Tuhan Pagi hari ini Sudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pemenang harusnya Tidak pernah takut Dan orang yang penakut Tidak akan mengalami kemenangan Itu sebabnya Kuatkan dan teguhkan hatimu Dan jadilah pembenar Amen Mari kita satu dalam doa Terima kasih Bapak di surga Yang diberkati Kamilah Untuk datang kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Penuh keberanian Penuh mentalitas Yang kuat Teguh-kokoh Di dalam engkau Kami bersyukur Kami mohon berkat Daripada Tuhan Kami terima berkat-berkat Yang spesial Yang daripadamu Dan kami sambut berkat-berkat Yang luar biasa Dan di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Segala yang baik Yang datangnya daripada Tuhan Akan menguatkan Mengokohkan hati kami Sehingga kami Akan cakep Dan menjadi lebih Daripada pemenang Mengalahkan musuh-musuh kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sumber berkat Di dalam hidupan kami Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya 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 Amen And God bless you Selamat beraktif Tuhan Yesus memberkati kita Happy weekend God bless you Selamat berkat